Nama Dr. Wayan sedang viral di media sosial Hal tersebut lantaran Dr. Wayan tinggal di rumah mewah penuh sampah Diketahui, Dr. Wayan sempat menikah dua kali Mantan istri pertama Dr. Wayan, Bidan Nur Hoyriyah, akhirnya buka suara Sadar mantan suaminya itu kini sedang viral, Bidan Nur menyinggung kejadian 15 tahun lalu Wanita yang jadi istri pertama Dr. Wayan itu mengungkap perbuatan yang dilakukan mantan suaminya Ia menyebut perbuatan itu sebagai kekejian yang bahkan sampai membuatnya terpuruk Soal kejadian 15 tahun lalu ini, sepertinya yang menjadi penyebab Dr. Wayan dan Bidan Nur bercerai Disebutkan bahwa Dr. Wayan dan Bidan Nur ini bercerai 15 tahun lalu Sekitar 15 tahun lalu, cerai, sudah lama, kata Sofi, sahabat Bidan Nur di Youtube Lembur Pakuan Channel Jumat tanggal 5 Mei tahun 2023 Ia lalu mengungkap bahwa keterpurukan Dr. Wayan itu setelah ditinggal istri keduanya, bukan Bidan Nur Istri keduanya mungkin ya, Pak, kata Sofi Istri kedua atau pacar, tanya Deddy Mulyadi Istri kedua, kata sahabat Dr. Wayan, KD Ariase Oh bukan pacar, istri kedua, disekolahin, dibiayain, dikuliahin, kemudian punya pacar lagi kayaknya, tanya Deddy Mulyadi Enggak tahu kalau gitunya, Pak, kata KD Sepertinya peceraian Bidan Nur dengan Dr. Wayan 15 tahun lalu itu masih meninggalkan luka mendalam Melalui akun Instagramnya, kepala puskesmas kelari itu pun menceritakan perjuangannya bangkit dari keterpurukan Bahkan ia menyebut soal pembalasan Dengan tetap bersyukur kepada Allah atas segala karunia kesehatan dan kekuatan Saya yakin, Ainul yakin bahwa Allah adalah Hakim yang Maha Adil, tulis Nur Hoyriyah Ia mengaku bahwa saat ini dirinya sudah ikhlas dan fokus kepada tujuannya Namun ia bersyukur bisa menyaksikan pembalasan dari apa yang ia terima 15 tahun lalu Yang berbuat salah sudah saya maafkan dan saya ikhlaskan tanpa dendam, saya hanya mengangkat tangan untuk robul alamin Bidan Nur juga kemudian menyinggung soal kejadian 15 tahun lalu yang diduga berhubungan dengan perceraiannya Terima kasih para sahabat yang mengirimkan SS status WA saya Terima kasih para sahabat yang membersamai, mendoakan dan memberikan dukungan pada saya yang terpuruk 15 tahun yang lalu Karena kekejian seseorang, urainya Namun ia enggan merinci perbuatan apa yang telah diterimanya 15 tahun lalu itu Yang tidak layak saya publish, karena yang tahu cukup tahu, yang tidak tahu biarkanlah berkelana dalam imajinasi masing-masing Karena saya tidak bisa mengendalikan orang bersikap dan bertindak serta berkata atau berfikir apa Saya hanya bisa mengendalikan diri saya Memimpin respon motorik dan sensorik saya untuk tidak larut dalam kancah dunia gibah Semoga Allah subhanahuwata ala memberikan ampunan pada saya dan menuntun pikiran saya menuju jalan yang kafah Bismillahirrahmanirrahim, tandasnya Bidan Nur juga terlihat membalas komentar beberapa netizen dan rekannya Ia seolah membenarkan bahwa postingan tersebut ditujukan untuk mantan suaminya Soal sosok istri kedua dokter Wayan ini diungkap oleh mantan artnya, Cicih Menurut Cicih, istri kedua dokter Wayan itu merupakan anak sekolah Baru juga sekolah SMA digoda sama dia teh Jadi seagamati, kalau bunurkan Islam, kalau itu istri kedua, bukan tutur Cicih Dia pun mengaku bekerja di rumah dokter Wayan saat Bidan Nur masih tinggal di rumah tersebut Namun ia berhenti saat Nurhoi Riyah pindah dari rumah tersebut Saya berhenti karena bunur pindah ke Kosambi, kan rumahnya ada dua, jelas Cicih Selain itu Cicih juga mengaku sempat bekerja dengan istri kedua dokter Wayan namun hanya satu minggu Saat itu menurut Cicih, rumah dokter Wayan sudah mulai tak terawat karena banyak kecing anjing peliharaannya di dalam rumah Bahkan istri keduanya juga tampak enggan membersihkannya Terima kasih telah menonton!